Dari cara service IPS, kayaknya pokoknya oke lah gitu, mantep lah gitu ya kalau kita bilang Goyang aja go, ngedesahnya juga enak didengar gitu, bikin sangit terus Dan itu range harganya juga murah, Rp100.000, Rp150.000, bahkan ada yang di bawah Rp100.000 Balik lagi di... Kali ini gue mau ceritain sebuah kisah ritual seks atau pesugihan yang ada di Gunung Kemukus, Seragen Ini adalah cerita yang gue ambil bukan dari cerita salah satu subscriber kita Tapi ini adalah cerita dari urban legend atau rakyat setempat Jadi ritual seks yang dilakukan di Gunung Kemukus ini Media menyatakan bahwa para peziarah harus melakukan ritual seks Bukan dengan pasangannya agar mendapat keberuntungan Namun juru kunci yang ada di Gunung Seragen ini Tidak membenarkan bahwa adanya ritual seks di makam pangeran samudera ini Jadi juru kunci bilang ini adalah berita penipuan yang disebarkan oleh oknum-oknum di tempat itu Jadi yang menyebarkan ini adalah tukang warung yang dia berjualan di tempat pemakaman itu Niatnya untuk mengambil keuntungan dari barang yang dia jual gitu loh Jadi kan karena banyak ada yang tahu nih berita bahwa ada ritual seks di Gunung Kemukus ini Jadi banyak yang datang guys Karena mereka mengharapkan setelah mereka melakukan ritual seks itu Mereka mendapatkan keberuntungan Padahal itu adalah berita tipuan yang disebarkan dari penjaga warung ini Agar warungnya itu rame banyak yang beli Dan penjaga warung ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari para pengunjung makam tersebut Jadi ada cerita dari seorang wanita bahwa si wanita ini mengaku telah melakukan ritual seks ini berpuluh-puluh tahun gitu Jadi sebelum ritual seks ini dia mulai Dia ini si wanita ini melakukan berbagai macam ritual di Gunung Kemukus ini gitu Salah satunya itu mandi kembang Nah setelah mandi kembang ini selesai Dia barulah melakukan ritual seks Berharap semua doa-doanya itu bisa dikabulkan lewat perantara makhluk gaib Seperti itu guys Jadi mungkin di tempat kalian ini masih ada ya orang yang percaya akan hal tersebut kayak gitu Niatnya berziarah ke makam para orang terdahulu Tapi niatnya supaya doa atau hajat mereka ini bisa dikabulkan setelah mereka ziarah ini Tapi ziarah yang mereka lakukan ini salah gitu loh Setelah ziarah mereka berdoa dan mereka melakukan ritual seks Yang dimana beritanya ini setelah ritual seks dilakukan itu doa-doanya akan terkabul Nah sebelum dilakukan ritual seks ini kan si wanita ini mandi kembang terlebih dahulu gitu kan Jadi ritual mandi kembang ini dilakukan secara terang-terangan gitu Mandi kembang di depan orang banyak Jadi dia mandi tanpa busana Dia mandi kembang tetapi di lingkungan sekitar itu melihat dia mandi gitu loh Memang ritualnya seperti itu aturannya Jadi dia mandi kembang sambil dilihat banyak orang yang juga datang ke situ Dan dia ini si wanita ini merayu-rayu gitu merayu-rayu orang yang melihat dia lagi mandi kembang Tapi disini kan beritanya katanya ritual seks ini dilakukan tidak boleh dengan suaminya atau pasangannya gitu kan Tapi dengan laki-laki lain atau wanita lain Dan juga tidak boleh ganti-ganti pasangan Kayak misalkan udah ritual seks sama si A Gak boleh kalian ritual seks selanjutnya sama si B atau sama si C itu gak boleh Untuk kelanjutan ritual seks selanjutnya itu tetap harus dengan orang yang sama Karena dia mandi kembang mengikuti ritual mandi kembang ini dilihat di orang banyak Dan dia juga ngerayu-rayu gitu ya ngerayu-rayu orang yang di sekitarnya Ya orang di sekitarnya itu terpancing Tapi mau gak mau wanita ini tuh tidak bisa melakukan ritual seks dengan orang yang berbeda Dari cerita yang udah tadi aku sampaikan Itu bahwa memang di Gunung Kemukus ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Dan hanya mengambil keuntungan sendiri gitu Jadi mereka ini menyebarkan berita yang tidak benar Bahwa di Gunung Kemukus ini bisa dapat keberuntungan saat kita melakukan ritual seks Padahal ini adalah tipuan saja Tipuan karena mereka ini, karena oknum ini ingin mendirikan bisnis prostitusi di gunung tersebut Akibat dari adanya berita seperti ini Akhirnya banyak orang yang mendirikan perhotelan, tempat hiburan, tempat bersetubuh Secara bebas dia membangun di gunung tersebut Kayak gitu Karena ada berita seperti ini Jadi orang-orang juga ingin mengambil keuntungan di gunung tersebut gitu loh Makanya banyak yang mendirikan hotel, segala macam tempat hiburan Agar banyak pengunjung yang datang Nah bukan hanya itu Tapi juga ada oknum tertentu Yang membuka bisnisnya di gunung tersebut itu Menjual para wanita-wanita atau bisa kita sebut itu LC gitu ya Yang bisa dipakai untuk ritual seks tersebut Jadi ada seorang laki-laki ini bilang katanya Saya pernah sewa PSK umurnya udah 40 tahun Itu untuk cuma untuk melakukan ritual seks gitu loh Jadinya mereka udah gak mikir lagi Harus bersetubuh dengan orang yang lebih muda Atau orang yang sepantaran Atau yang dia suka gitu udah gak mikirin guys Jadi yaudah intinya mau sama siapa aja Intinya dia bisa melakukan ritual seks tersebut Agar doa-doa mereka itu pada terkabul Nah kalau kalian tanya nih ya Kenapa sih masih aja banyak yang Datang ke gunung kemukus itu Padahal itu hanya berita tipuan gitu kan Tapi guys yang namanya Mereka sudah percaya itu sulit untuk Dikasih tahu kalau berita itu semua tuh Hanya bohong gitu Karena sudah banyak yang percaya akan hal tersebut Jadi banyak juga yang datang ke gunung kemukus ini Untuk mendapatkan kekayaan Dengan melakukan ritual seks tersebut Ada juga nih laki-laki yang tadi udah aku ceritain Dia bilang kata dia Kalau memang niat dia hanya ingin nyewa jablai gitu Atau nyewa PSK Mereka gak akan datang ke gunung kemukus Logikanya seperti itu Mereka tuh pakai logika seperti itu Kalau memang niat dia cuma mau ngewe Cuma mau pakai cewek Kenapa dia datangnya ke gunung kemukus gitu loh Tinggal aja gue datang ke apa namanya Ke tempat klub atau hiburan Gue sewa jablai ya kan Gak kaya dia di gunung kemukus ini Mau ritual seks Itu kan nyewa PSK yang umurnya udah puluhan Kita bisa sebut itu umur-umurnya itu udah pada tua gitu loh Tapi mereka tetap mau karena untuk melakukan ritual seks ini Nah si laki-laki ini bilang katanya Ngapain kalau niat dia cuma main Dia harus datang ke gunung kemukus Umurnya udah pada tua 40-50-an Dan itu range harganya juga murah Gak sampai 500 ke atas Harganya masih 100 ribu 150 Bahkan ada yang di bawah 100 ribu Wah ini kalau kalian denger cerita ini Pasti kacau banget sih ya Maksudnya kayak Mereka tuh kayak gitu tuh Melakukan itu karena terpaksa Ritual seks ini karena terpaksa Udah kemakan berita bahwa Saat dia melakukan ritual seks Mereka ini akan diberi kekayaan Doa-doa mereka akan dikabulkan Jadi Rakyat sekitar situ tuh udah percaya akan berita tersebut gitu loh Nah laki-laki ini juga bilang Nah laki-laki ini itu adalah rakyat setempat juga Dia bilang Katanya Gunung kemukus itu Tidak selalu ramai hari-harinya Gitu Kadang kalau lagi musim hujan Atau lagi musim Panas gitu Itu gak akan ada yang Maksudnya gak terlalu rame gitu lah yang kesana Tapi Ramainya itu setiap Hari Jumat Pond Banyak yang Ke gunung kemukus Untuk melakukan ritual seks Atau Pesugihan ini Yang katanya bisa membuat Oknum ini Kaya raya Nah jadi kan si laki-laki ini kan bilang Umurnya itu kan memang Laki-laki atau perempuan gitu ya Umurnya itu Lebih dari 40 Bahkan 50 gitu Jadi mereka ini Melakukan ritual seks ini Bukan karena Nafsu Bukan karena keingin mereka Kayak yang ngewenya itu sampai Yang nafsu banget kan beda ya Kalau kita suka sama orang Terus kita bersetubuh Pasti Hawa nafsu kita tuh beda sama Bersetubuh dengan orang yang kita gak suka gitu Jadi Orang-orang yang datang ke situ itu Untuk melakukan ritual seks Karena Terpaksa Supaya mereka bisa dapat Kekayaan Dan Doa-doa Mereka tuh dikabulkan Kayak gitu Nah karena PSK ini Umurnya udah lebih tua Dibanding Orang-orang yang datang Ke gunung kemukus ini Jadi mereka pas bersetubuh ini Pas lagi Ngewe ini ya Si Laki-lakinya ini tuh Jadi Belajar gitu loh Karena kan dia Umurnya udah lebih tua gitu ya Jadi udah lebih tahu Dan lebih agresif juga nih Pas melakukan ritual seks ini Si PSK ini Lebih agresif Lebih tahu Harus ngapain gitu kan Nah yang tadinya si Laki-laki ini Niatnya cuma mau ritual seks Akhirnya dia Kerangsang juga gitu loh Kerangsang juga untuk Gimana ya Jadi Niat untuk ritual seks Yang karena terpaksa Karena dia Ngerasa nih Si PSK ini Buat dia puas gitu kan Jadinya dia kerangsang juga Akhirnya mereka Yaudah Bersetubuh layaknya Orang yang sama-sama suka Karena ritual seks ini Si laki-laki ini Kebanyakan Laki-laki yang Melakukan ritual seks Di gunung kemukus ini Mereka ngerasa Mereka lebih Dapat ilmu Tentang bersetubuh Tentang seks Tentang cara ngele itu Kayak gimana Biar Sama-sama puas gitu Dua-duanya Jadi mereka Gak cuma Apa ya Gak cuma dapat Harapan Jika mereka Melakukan ritual seks ini Bisa kaya raya Tapi Mereka juga dapat ilmu Tentang Seks Tentang Bersetubuh Tentang ngele Lebih Mendalami ilmunya lagi Kayak gitu Jadinya Kebanyakan Orang-orang yang Setelah dari gunung kemukus ini Melakukan ritual seks Mereka balik lagi Supaya mereka Sambil mengasah ilmu Tentang Kayak gitu Tentang bersetubuh Tuh kayak gimana Nah Balik lagi Balik lagi Gitu kan Berkali-kali Melakukan ritual seks itu Si Rata-rata Si laki-laki ini Bilang Kalo PSK disana tuh Memang udah pada jago Karena Mungkin ya Mungkin pengalamannya Memang udah banyak gitu loh Jadi Goyang aja go Ngedesahnya juga Enak didengar gitu Bikin sangnya terus Terus juga cara Servis Si PSK ini tuh Emang bener-bener Oke lah gitu Mantep lah gitu kan Nah yaudah Tadi kayak yang Udah aku bilang Jadi mereka tuh Melakukan ritual seks itu Kayak Layaknya Suka-saling suka Gitu loh Si PSK ini juga kan Udah Nggak peduli gitu kan Mereka ini Berlalu udah Nggak peduli Akan Lingkungan sekitar gitu Dia Bener-bener Melakukan seks ini tuh Kayak Yaudah Enak Yaudah Nggak peduli Mau ada orang yang denger suara disahan mereka Juga dia Nggak peduli gitu kan Bahkan Mereka melakukan ritual seks ini tuh Nggak Ada kekhawatiran Lingkungan Kan bisa kita tahu ya Mereka ini melakukan ritual seks Di gunung Gunung kemukus Yang dimana Gunung ini Kalau malam Seperti apa sih guys Ya kan Mencekam Apa segala macem Pasti pikiran kita Kemana-mana Dan Bukan di tempat yang Kayak hotel Atau gimana Gitu kan Tapi mereka ini Tidak merasa Kekhawatiran gitu Yaudah Mereka enjoy Melakukan hubungan seksual tuh Enjoy Berdua kayak Layaknya Suka sama suka Jadinya nih ya Para Rakyat setempat ini Datang ke gunung kemukus Niatanya itu Bukan cuma untuk Melakukan ritual seks Atau pesugihan Yang bisa membuat mereka ini Kayak raya gitu Tapi Mereka itu juga Jadi justru malah suka Gitu loh Malah suka datang ke gunung kemukus Cuma ngincer itunya aja Cuma ngincer pengen ngewenya doang Sama PSK Gitu loh Jadi mereka Ngerasa Yaudah Gue jackpot nih Gitu kan Gue bisa melakukan ritual seks Gue bisa kayak raya Doa-doa gue ke Kabul Gue juga bisa ngewe Dengan harga yang murah Dan dia Ngerasa puas juga Dengan servisan PSK ini Oke guys Jadi dari cerita yang Gue sampaikan tadi Gue bisa ngambil Kesimpulannya Bahwa Ritual seks Atau pesugihan Itu tuh Tidak dibenarkan ya Jadinya Kalian Percayalah Tentang Kepercayaan kalian Masing-masing gitu loh Tapi Kalau untuk pesugihan Bahkan sampai Ada ritual seks Yang bikin Kalian bisa Kaya raya Itu tidak dibenarkan ya guys Kayak gitu Saran gue sih Kalau misalkan Memang Kalian mau Memperkaya diri kalian Mungkin Ada banyak Jalannya gitu Yang lebih baik Tanpa harus Melakukan Yang aneh-aneh Seperti ritual seks Atau apalah Yang Mereka percaya Bisa Bikin mereka Kaya raya Kayak gitu Tapi Kalau misalnya Kalian mau Seksnya aja Ya itu Diperbolehkan gitu loh Apalagi kalau misalkan Kalian mau menambah ilmu Tapi aku Tidak menyarankan Untuk kalian Melakukan Hubungan seksual Berganti-gantian pasangan Kayak gitu guys Jadinya Kalian bisa Ambil ya Ambil kesimpulannya Dari sini Untuk kepercayaan itu Ya sebaiknya Tidak usah dilakukan Tapi Untuk Seksnya itu Kembali lagi Ke diri kalian Masing-masing Oke guys Sampai sini aja Cerita aku Jangan lupa Saksikan terus Kerasukan Setiap malam Jumat Untuk menemani Malam kalian Supaya lebih bergairah Dan Mencekam Bye Bye